Bismillahirrahmanirrahim 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa khabar semuanya anak-anakku semuanya di kelas 4? Baik pak Ya sebelum kita mulai pelajaran Bapak ingin mengaksensi dulu Beserta ataupun siswa-siswa di kelas 4 ini Apakah sudah masuk semua ini? Sudah hadir semua? Yuswadi sudah datang? Hadir pak Yuswadi siapa yang tidak datang? Ibu Rubiah dengan Ibu Mariana pak Rubiah ya Rubiah belum datang ya Udah-udah kayaknya sudah datang ya Sudah masuk ya Anak-anakku semuanya sudah serapan semua nih Sudah pak Nah sebelum kita mulai pelajaran Saya minta dengan ketua kelas ya Asep Nugraha untuk memimpin Pada hari ini Nah silahkan nasib Baik pak Ayo teman-teman kita berdoa sama-sama Bismillahirrahmanirrahim Allahumma al-fa'na Ulima al-lamtana Wa'allimna ma'yalfa'na Wazidna ilumat Amin Ya alhamdulillah Ya ini salah satu penggalan doa Yang memang seharusnya kita bacakan Setiap kita memulai pelajaran Untuk apa kita berdoa anak-anak Bahwasannya berdoa itulah Ruhnya ibadah Ruhnya hati ibadah Yang memang dianjurkan Setiap kita mengawali aktivitas Supaya apa? Apa yang kita pelajarkan hari ini Apa yang kita pelajari hari ini InsyaAllah akan diberkahi Dan dimudahkan oleh Allah Ini manfaat ataupun hikmahnya kita berdoa Nah kemudian saya minta Bapak minta dengan Bu Liza untuk Menanamkan apa Rasaan yang selalu semua ini Menyanyikan lagu Indonesia Raya Ya baik Pak Iya silahkan Biar sama-sama kita nyanyi ya kawan-kawan Ya Ya Untuk apa kita menyanyi lagu Indonesia Raya ini Ini sesungguhnya memang Untuk menanamkan rasa nasionalisme kita Kepada tanah air Bahwasannya Setiap penjajahan itu Yang sudah lari dari negara kita itu Dibuktikan dengan lagu Kepengsaan Nah ini sebagai Di awal sebelum kita masuk Nah Bapak ingin bertanya Bagaimana dengan materi yang sudah kita pelajari sebelumnya kemarin Ada masih ingat tentang Tata cara bersuci Nah siapa yang bisa jawab Siapa yang bisa mengertikan Tata cara bersuci Bersuadi atau Asep atau Liza Siapa yang bisa mengertikan Saya minta satu orang dari perempuan boleh Saya Pak Iya silahkan Bersuci itu Harus bagi kita Yang akan melaksanakan Suatu kegiatan Iya bagus Bagus Suami dah Mantap Ada yang bisa menambahkan Dari Alamsa Yang di belakang itu Yang paling sudut di belakang itu Bisa menambahkan Apa arti bersih itu suci Itu materi kita kemarin Minggu kemarin Jadi Bersih itu suci lah Membersihkan segala yang berbentuk Apakah itu hadas kecil Atau hadas besar Dengan cara tersendiri Baik itu dengan beruduk Atau dengan pertanyaanmu Dan juga dengan mandi Nah hari ini kita akan Masuki Akan kita masuki materi kita Pada hari ini Sebelumnya Bapak akan jelaskan dulu Tujuan Eh materi pelajaran kita Pada hari ini Yaitu Nah ini dia yang muncul Yaitu materinya bersih itu sehat Dengan sub tema Data cara bersuci Dari hadas kecil Kalau kemarin Kita udah bahas tentang pengertian Tata cara bersuci Dan insya Allah hari ini Kita akan masuk dengan materi Tata cara bersuci Dari hadas kecil Untuk apa kita pelajari ini Kita lihat tujuan pembelajarannya Ini dia Ada tiga tujuan beneran yang Bapak akan semuanya Sebelum Bapak jelaskan Tentang tata cara bersuci Ada gak kira-kira sini Ada gak kira-kira sini yang pernah bersuci Praktik hudu Ada gak Ada apa Ada ya Tiap hari ya Ada Iya Bahkan sebelum memang pandemi ini Kita menerapkan protokol kesehatan Masker Kemudian Jaga jarak Tapi Bersuci itu Kita lakukan Semenjak Rasulullah Memerintahkan kepada umatnya 14 abad yang lalu Atau 1400 tahun Yang lalu Siapa yang bisa ngertikan Definisi beruduk Arti beruduk Tadi kan dah saya tanya Praktiknya Mungkin dah praktik setiap hari Setiap matangkan sholat Silahkan Siapa yang bisa berjawab Jangan saya tunjukkan namanya Bismillah pak Silahkan siapa Baik laki-laki Bersuci dari hudas kecil pak Iya bagus Beruduk itu bersuci dari hudas kecil Iya mantap Wakman Memang mantap Shafitri ya Keren Ada yang laki-laki yang bisa menamalkan Tentang definisi beruduk Lipak Nah silahkan Foggi Ya Beruduk itu Menyijikan diri dari hudas kecil Sebelum kita sholat pak Sebelum sholat harus hudu dulu Iya Bagus Ya inilah Gambaran Bahasanya Definisi Coba perhatikan Di selagi yang sudah bapak tayangkan Ini hudu Hudu secara bahasa Adalah khusmu Ini bahasa Arab ya Keindahan Atau Nagafa Kebersihan Mungkin kita semua pernah dengar Anagafa itu minal iman Kebersihan itu sebagian dari iman Diambil dikata Nagafa Yaitu bersih Atau kebersihan Secara istilah Kita bisa lihat Nampak kan semuanya Anak-anak semuanya Bapak Nampak Nampak Kita lihat yang sudah Bapak rekapkan disini ya Hudu adalah menggunakan air Pada rambut Dengan cara yang dicariatkan Dimulai dengan niat Guna menghilangkan Atau bersuki daripada Hadas kecil Ini definisinya Ini pengertiannya Beruduk Walaupun jawaban Sapitri Dengan jawaban Fauzi Tidak sama persis Tapi sudah Mendekati dengan definisi Yang sudah Bapak rangkumkan disini Kemudian Itu sesuatu yang harus ada Pak Ya berarti wajib ya Ingat ya Wajib Itu wajib Ya bagus Silahkan yang Pendiam kali nih Alamsah nih Berapa rukunnya itu Rukun wudhu Ada berapa rukunnya Alamsah Silahkan Jangan dibantu sama yang lain Ada yang bisa bantu Ya berapa Enam Enam ya Ya bagus Mantap Rukun itu Ada enam Mari kita lihat Slide berikutnya Ini dia Ini rukun wudhu Yang pertama Adalah Ni Niat Ya Niat Itu diingat Niat itu letaknya dalam hati Kemudian yang kedua Membasuh wajah Membasuh wajah Atau muka Itu yang kedua Yang ketiga Membasuh kedua tangan Sampai siku Hingga siku Ini jangan terbalik ya Biati ya Jangan membasuh siku Hingga ujung tangan Makanya ketika praktek Udu itu Dikiran atau Gayung itu Disiramkan Dari ujung jari Nanti kita praktekkan Kemudian Kedua Sebagian rambut Mengusap Sebagian rambut Atau kepala Kemudian Memasuk kedua kaki Dan yang terakhir Tertib Ada yang bisa Maknakan tertib Berurutan pak ya Berurutan pak Tidak boleh Bertukar Antara posisi Yang pertama Yang kedua Yang ketiga Dia harus berurutan Kalau bertukar aja Nomor 4 Ke nomor 3 Atau nomor 1 Sebaliknya ke nomor 2 Maka Kita akan Matal Jadi kita udah Coba Niatnya ya Sebelum bapak Tayangkan videonya Kira-kira Sudah pernah praktek Nggak niat Di tempat-tempat Pengajian Di TPA Atau di Di Nia Silahkan Ada yang bisa Niat 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 Silahkan Mahyuni Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Ya bagus Mantap Keren memang ya Memang udah hafal ya Itu artinya Dia uduk Dibasuh Dibacakan Atau diniatkan Ketika kita beruduk Nah pada saat Kita membasuh wajah Baru kita lihat Slide videonya Semoga saya selalu Terlapol Niat Ini niatnya ya Iya Ini niat Yang kita baca Atau kita Niatkan Alam hati Coba Sama-sama Kita bacakan Niat semua ya Serantak ya Bismillahirrahmanirrahim Nah Kapan kita niatkan Uduk Membasuh Muka Ya Niat itu Dilakukan Pada saat Kita membasuh Muka Bukan sebelum Jangan nanti Kita samakan Seperti orang Soal Jadi kalau sebelumnya Apa kita baca pak Gimana Sebelum Mula Kita membaca Apa Menyambil Buku Apa kita baca pak Ya bagus Panyaannya Ada yang bisa jawab Teman-teman Niat itu ada dalam hati pak Iya Dalam hati Niat itu ada dalam hati Iya Kalau dibaca Di mulut Itu lafal Niat namanya pak Iya Maksud kawan tadi Bertanya Kapan niat itu Dilantungkan Diniatkan Diniatkan pada Suci muka Membasuh muka Bagus Salam Bagus Mantap Wakman Memang mantap Iya Niat itu dilafatkan Pada saat kita Membasuh wajah Atau membasuh muka Dikali pertama Kita basuh muka Itulah letak Niatnya Ini kita lihat Silas Tentang video praktik Berulunya Sebelum melakukan sholat Hingga pergelangan Kedepan Coba diusahakan Beri ya Jadi bapak bisa lihat Lebih jelas ya Iya Bagus 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 Salam Mantap Itulah Tata Cara praktik Buduk Dengan benar Dan sesuai Dengan Syariah Agama Islam Ini masih Berhubungan Dengan rukun Kemudian yang kedua Tadi Kita juga Sudah bahas Sunnah Iya Apa arti Sunnah? Apabila Dikerjakan Mendapatkan Ya Sunnah itu Apabila Dikerjakan Mendapatkan Ditinggalkan Tidak Berdosa Artinya Sesuatu yang Dikerjakan Ketika kita Beruduk Akan Mendapatkan Pahala Ketika Ditinggalkan Tidak Berdosa Jadi Kalau Menurut kalian Semuanya Bagus Dilaksanakan Atau Tidak Bagus Seperti Bersiwa Kemudian Baca Basmala Mencuci Berdapat Tangan Tapi Kalau Yang rukun Itu Itulah Yang Wajib Itu Ada Di Surah Al-Ma'idah Yang Terakhir Sebagai Kesimpulan Sebelum Bapak Mengambil Kesimpulan Tentang Materi Wuduk Ini Ada Nggak Di Sini Semua Kawan-kawan Kita Atau Abang-abang Kita Al-Alam Sah Kemudian Asef Yang Terakhir Tentang Wuduk Ada Masih Keliru Ada Materi Yang Memang Sudah Faham Pak Yang Lain Ya Intinya Berwuduk Ini Memang Sesuatu Yang Memang Tiap Hari Kita Kerjakan Apalagi Sebelum Kita Mengenakan Ibadah Baik Itu Sholat Baik Itu Mengaji Apalagi Orang Yang Menaikan Ibadah Haji Nah Kalau Kita Faham Semuanya Insya Allah Nanti Bapak Akan Berikan Evaluasi Atau Ulangan Meskipun Sudah Bapak Cantumkan Tapi Bapak Sudah Bapak Siapkan Soal Haringan Haryantung Lalu Google Form Nanti Bapak Bagikan Ke Grup WA Yang Masing-masing Usahakan Paketnya Itu Ada Nanti Tentang Soal Yang Sudah Bapak Rangpungkan Dengan Google Form Ini Bisa Dibuka Semuanya Kira-kira Paham Nggak Dengan Soal Yang Di Google Form Yang Bapak Bagikan Nanti Paham Karena Tadi Awal Pandemi Tidak 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 Bisa Jadi Usahakan Nanti Soal Yang Bapak Bagikan Ke Grup Masing-masing Nanti Kemudian Masalah Puduk Lagi Itu Ingat Kita 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 Semua Itu Harus Bisa Bedakan Mana Yang Rukun Dan Mana Yang Sunat Jadi Ketika Menyimpulkan Wuduk Itu Harus Paham Kita Apa Kesimpulannya Yang Bisa Kita Pajar Di Hari Ini Terima kasih Yuswadi Mantap Simulannya Bagus Kita Akan Gugur Dari Dosa Terlaku Dosa Kemudian Taksapan Dari Jadi Untuk Kedepan InsyaAllah Kita Akan Masuk Dengan Materi Selanjutnya Tentang Materi Mandi Yaitu Bersih Daripada Hadas Besar Demikian Yang Bisa Bapak Sampaikan Pada Hari Ini Tetap Semangat Tetap Berdoa Tetap Pakai Masker Jaga Jarak Dan Cuci Tangan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Waalaikumsalam